Intro Halo teman-teman, Ferry disini dan kali ini di meja gue, gue akan coba membahas Mi True Wireless Earphones 2 memang sebenarnya ini agak aneh karena sekarang Mi True Wireless Earphones 2 Basic udah dirilis tapi gue sebenarnya udah beli Mi True Wireless Earphones 2 ini udah cukup lama cuman belum sempet ngebuka dan ngebahas aja jadi yaudah kita bahas dulu aja salah satu True Wireless Earphones dari Xiaomi yang bisa dibilang paling mahal di Indonesia dan seharusnya paling premium jika dibandingkan seri yang basic yaudah tanpa berlama-lama lagi, langsung aja let's check it out oke, jadi sebenarnya alasan gue tertarik sama Mi True Wireless Earphones 2 adalah karena sebenarnya gue punya Mi True Wireless Earphones yang pertama ini gak resmi dirilis di Indonesia tapi waktu itu gue beli di Singapura dan sebenarnya ini one of the best True Wireless Earphones yang pernah gue rasakan until now kalau misalkan considering Galaxy Buds adalah kompetitor paling tingginya tapi ya Mi True Wireless Earphones 1 ini jujur udah menjadi favorit gue karena dia bentuknya tuh clean, simple banget dan compact sama dia bertahan lama selain itu dia juga udah ada active noise cancelling yang gue pake waktu pulang dari Singapura di pesawat tuh enak banget dimilikin jadi gue tertarik banget waktu ternyata Xiaomi ngeskip yang Mi True Wireless Earphones yang pertama ini langsung untuk langsung ke Mi True Wireless Earphones yang kedua dan juga ada Mi True Wireless Earbuds Basic tapi itu seri mid-end dan low-end-nya ini seri lebih premium-nya dan jujur harga jualnya lebih murah daripada waktu gue beli ini di Singapura sebenernya harganya sama karena waktu itu ada promotion cuman harga Mi True Wireless Earphones 2 waktu itu disana sampai 1,3 jutaan tapi di Indonesia dijual 999 ribu aja kita langsung mulai aja dari boxnya boxnya simple depannya mirip banget sama Mi True Wireless Earbuds Basic dan Basic S dan juga berarti nanti True Wireless Earphones 2 Basic di Simple dan di sampingnya tuh ada tulisan dual microphone, call noise reduction ada support fast charging ini juga udah support fast charging jadi udah cukup lama sebenernya True Wireless punya fast charging terus di belakangnya ada bahasa Mandarin dan bahasa Rusia disini modelnya TWSE-J06WM charging port type C input 1,1 ampere charging time approximately 1 hour total battery life sekitar 14 hour wireless ring 10 meter di open space dan gak dibahas case-nya berapa nah dia udah pake bluetooth 5.0 BLE dan earphones battery life-nya expectednya 4 hour ya kayak gitu sih kurang lebih sebenernya gue udah pernah liat dalemnya tapi yaudah ini langsung aja kita buka dia packaging-nya bener-bener sama banget kayak Mi True Wireless Earphones 1 yang ini jadi gak gitu surprise nah inilah penampakannya bentuk case-nya lebih kotak dibandingkan si True Wireless Earphones yang pertama dan juga lebih slim lebih tipis jika kita bandingkan seperti ini dan sebenernya untuk model earbuds-nya sendiri dia berbeda dengan yang True Wireless Earphones 2 yang pertama karena dia modelnya bukan in-ear lagi tapi kayak AirPods gitu lah modelnya kayak gini dan ini kiri-kanannya di packaging disini gue suka banget packaging-nya True Wireless Earphones Xiaomi karena simple dan menarik gitu kan terus di bawahnya ada charging cable type C harusnya ya type C sama buku manual yang sebenernya gak pernah dibaca ya kurang lebih kayak gitu isinya kita rapiin dulu nah jadi ini charging case-nya kita bisa masukin aja dulu earbuds earbuds-nya disini True Wireless-nya terus kita bandingkan kiri-kanan nah jadi ini kelihatan ya bedanya yang satu in-ear yang satu cuman over-ear di luar telinganya doang tapi katanya sih audio quality-nya harusnya kurang lebih mirip atau si True Wireless Earphones 2 ini atau yang seri Pro ini lebih bagus untuk tutupnya justru magnetnya lebih clicky yang kedua dibanding yang pertama kalau secara feel-nya dan sama-sama punya charging port di bawah type C nah disini juga model konektivitasnya bisa pakai button jadi kalian klik disini sampai dia kedap-kedip di LED-nya untuk pairing kayak gitu tapi yang menarik kalau Mi True Wireless Earphones 2 dia punya namanya pop-up kalau kita pakai HP Xiaomi jadi disini gue cobain dengan Mi 10 Pro kita coba lihat dia mekanisme pop-up-nya kayak gimana kayaknya baterainya habis ya baterainya habis kita cas dulu dah nah jadi ini kondisi lagi di chargingnya dia ada LED indicator-nya warna merah which is lebih bagus daripada single color-nya si Mi True Wireless Earphones yang pertama dia warna putih tapi kalau ini ada indikator merah considering itu kita jadi tahu kalau dia lagi charging nah berhubung kita juga lagi sambil cas kita sebenarnya udah bisa ngetes tentang pop-up-nya nah jadi di khusus di beberapa perangkat Xiaomi yang ada sekarang terutama salah satunya flagship yang Mi 10 ini untuk Mi True Wireless Earphones 2 itu ada model pop-up seperti ini jadi langsung kelihatan find earphones ketika kita connect dia langsung melalui proses connecting tanpa harus melewati halaman setting di bluetooth lagi which is nice cuman ini memang sebenarnya mekanisme yang nyiru-nyiru lah dari Apple dan juga dari Samsung sebenarnya dan ini kita lihat disini ada indikatornya baterainya left-right-nya 10% dan box-nya 99% jadi mungkin tadi karena nggak panas aja jadi dia belum connect tapi itu tadi cara connect-nya kalau kita tutup dia langsung hilang kalau kita buka dia langsung find earphones lagi ini justru menarik banget karena cepat banget kondisi dia untuk dari muncul pop-up waktu kita buka kita tutup lagi kita buka aja sedikit dia langsung muncul conditional tentang earphones-nya itu nice banget sih dibandingkan beberapa model yang try hard menjadi seperti ini tapi tidak secepat ini nah untuk bentuk earphone-nya sendiri atau earbuds-nya sendiri itu ya sama lah seperti yang kalian mungkin sering lihat dari TWF jaman sekarang tapi yang gue suka adalah disini batangnya cukup tebal jadi secara bentuk itu lebih solid dan di telinga pun juga cukup nyaman dan juga si earbuds-nya ini si earphone-nya ini sendiri punya ear detection jadi dia bisa tahu kapan kita taruh di telinga kapan kita lepas itu fungsinya lebih untuk play dan stop music kalau misalnya kita mendadak kita lepas kita jadi tahu kita ngomong-ngomong atau kita lagi butuh apa nah terus juga seharusnya disininya itu ada touch control-nya disini di kiri-kanan itu buat control music-nya juga jadi itu harusnya sih berfungsi dengan sangat baik dengan ekornya yang panjang ini dan ya bentuknya juga nyaman kok masih di telinga jadi gue akan coba contohin taruh earphone-nya ini sedekat mungkin ke microphone gue buat kalian bisa ngebayangin kira-kira kurang lebih sebagaimana quality-nya nah jadi kurang lebih tadi itu dari lagu latih dari weird genius itu berasa banget kalau memang bass-nya dan beberapa high-notenya itu berasa banget pancinya karena memang ya to be honest aja driver-nya simili true wireless earphone 2 ini jauh lebih besar daripada yang versi pertamanya jadi ya kalian sendiri aja dari phone factor-nya aja juga udah beda kalau disini dia bentuknya kan in-ear jadi dia lebih kecil driver-nya in comparison sama mid-wireless earphone yang punya posisi driver jauh lebih besar nah jadi ini adalah contoh kalau misalnya kita coba bawa mid-wireless earphone 2 sebagai alat recording di smartphone kita jadi ini gue pake Mi 10 langsung dari kameranya dengan input langsung ke mid-wireless earphone 2 dia sendiri udah punya dual mic jadi harusnya bisa memberikan noise cancelling yang cukup baik dan tadi gue tes sedikit memang secara audio ini not bad banget considering suara noise angin pun sedikit berkurang jika dibandingkan kita langsung dengan kameranya jadi langsung build-in microphone-nya nah jadi ini contoh kalau langsung pake Mi 10-nya harusnya sih ada sedikit perbedaan tapi bagi gue sebenarnya Mi 10 sendiri punya microphone tuh udah cukup oke baik untuk noise cancelling-nya maupun capture vocal nah sebagai comparison ini adalah contoh kalau menggunakan microphone input untuk video recording dari mid-wireless earphone yang pertama harusnya sih kualitasnya gak gitu jauh berbeda karena dulu juga sama-sama pake dual microphone tapi harusnya mid-wireless earphone 2 dapat mendapatkan kualitas yang lebih baik dikarenakan noise cancelling-nya yang sudah di-upgrade nah tentunya kalau misalnya kita udah tes tadi denger lagu dan juga untuk microphone input dari video yang terakhir tentunya kita penasaran dengan latency-nya kalau misalnya buat gaming kita cobain aja langsung coba main Call of Duty Mobile nah jadi kita coba langsung aja terjun ke Call of Duty Mobile ini ada sedikit update jadi nanti waktu update-nya kelar kita coba langsung tes gameplay-nya aja aww delay-nya lumayan oke 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 jadi kalau untuk gaming jujur sepertinya gue tidak bisa merekomendasikan si mid-wireless earphone 2 ini karena delay yang dirasakan cukup kenceng jadi pada time gue nembak sampai kedengeran suara tembakannya itu cukup lama mungkin kalau kalian di rekamannya tadi bisa sedikit berasa itu jadi delay banget itu suatu experience yang gue gak pengen experience di sebuah game tapi ya itulah makanya kelemahan dari mid-wireless earphone 2 yang langsung keliatan oke jadi kesimpulannya mid-wireless earphone 2 ini salah satu true wireless earphone yang cukup premium menurut gue dari Xiaomi for now di Indonesia karena belum ada model yang lainnya lagi mungkin ketika true wireless earphone 3 rilis ini akan menjadi upgrade yang lebih besar tapi for now untuk mid-wireless earphone 2 menurut gue adalah suatu true wireless earphone yang secara kualitas dengan harga itu sejajar jadi dengan harganya yang 1 juta kurang sedikit kualitas audionya itu cukup oke dan juga build quality-nya itu masih cukup oke juga terutama yang gue suka adalah dari batang yang tebel ini karena membuat si mid-wireless earphone 2 ini lebih kokoh dibandingkan true wireless yang cuma buds doang mungkin kayak Galaxy Buds Plus tapi ini memang secara desain bukan desain yang baru kalian tau lah ya airpods itu udah bentuknya kayak gini dan yang force pro bentuknya lebih keceh lagi tapi untuk kualitas audionya sendiri untuk music cukup oke memang kayaknya perlu pemanasan lagi drivernya dan kalau kalian yang suka driver yang agak punchy untuk di bass dan juga treble-nya mid-wireless earphone 2 bisa mendeliver kedua hal itu tetapi kalau kalian nyari true wireless untuk gaming mid-wireless earphone 2 bukan buat kalian karena jujur jurnanya latency-nya tinggi banget dan ya most of the time mungkin untuk games lebih ke render unusable tapi untuk digunakan multimedia cukup oke walaupun mungkin latency-nya berarti cukup berasa juga kalau kalian nonton video tapi kalau kalian dengerin lagu audionya cukup oke banget cukup oke dan pake banget bukan cukup oke doang kurang lebih itu aja untuk mid-wireless earphone 2-nya gak terlalu banyak yang bisa kita bahas lagi karena memang ya ini intinya cuma sebuah earphone yang dikeluarkan sama Xiaomi untuk yang paling premiumnya tapi gue nanti akan coba lihat bagaimana performa mid-wireless earphone 2 basic karena itu notabene setengah sepertiga harganya mid-wireless earphone 2 bahkan hanya di 350 ribu aja dan gue jujur penasaran bagaimana caranya Xiaomi bisa mendeliver itu dengan baik dan kalau gak salah itu sebenarnya adalah Redmi AirDots Pro atau AirDots apa gitu gue lupa bentuknya sama persis yang di rebrand jadi mid-wireless earphone 2 basic dan sayangnya itu bentuknya mirip banget sama mid-wireless earphone 2 ini dengan harga yang cuma sepertiganya oke sekian dulu untuk video kali ini kalau kalian suka videonya jangan lupa untuk klik tombol like dan kalau kalian merasa terbantu dengan videonya kalian bisa bagikan ke teman-teman ataupun saudara kalian dengan mengklik tombol share terus kalau kalian belum subscribe langsung aja klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian keupdate kalau kita ada video baru berikutnya oke lah kalau begitu karena ini sudah di ujung videonya thanks for watching and as always stay safe stay healthy and have a nice day Ferry signing out bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax